Guna melestarikan berbagai kuliner tempo dulu perkumpulan cinta gastronomi Indonesia meluncurkan gastronusia IGC yang merekonstruksi kembali sejumlah kuliner para raja pada abad 8 hingga 10 masehi. Beberapa menu yang ditampilkan kali ini memperkenalkan hidangan yang diinterprestasi dari prasasti penetapan sima dan beberapa relief abad 8 hingga 10 terutama dari candi borobudur, candi perambanan dan candi cabian kunti seperti rumbah hadangan prana atau gelinding daging kerbau, harang-harang kidang atau rusa bakar, kelaka wagalan atau ikan masak mangut, serta kenas kiasan atau kici daging rusa. Rekonstruksi menu-menu para raja tempo dulu tersebut melalui beberapa studi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah serta diskusi dengan para ahli baik dari akademisi dan juga pakar kuliner. Hal itu untuk memastikan bahwa interpretasi makanan dari relief dan prasasti sudah tepat dengan penamaan makanan dan budaya pada masa Mataram Kuno. Pasasti-pasasti itulah yang memperkaya kita bisa menginterpretasikan. Misalnya ada pasasti bumbunan, ada pasasti, disitu dimunculkan, oh misalnya kias, itu adalah daging rusa. Misalnya adangan prana, itu adalah makanan dari daging kerbau. Nah, kemudian ada menyebutkan pasasti yang memiliki masakan manis, ada menyebutkan masakan daging cacah dan sebagainya. Nah, itu dari pasasti-pasasti. Utamanya yang ada tertampang di Relia Flores dan di Borobudu dan Prantana di era abad ke-9. Nah, itu banyak sekali yang di sana sehingga kita bisa mendapatkan. Gastronosia merupakan program yang mengeksplorasi budaya kuno, guna memberikan edukasi mengenai perkembangan gastronomi dari sudut sejarah melalui relief dan prasasti. Menu-menu ini nantinya akan menjadi bagian dari delegasi Indonesia dalam acara World Expo di Dubai pada Oktober 2021 hingga Maret 2022, serta bagian dari kegiatan Asian Broadcasting Union Forum and Conference di Borobudur pada bulan Desember 2021.